Nih aku jelasin nih dari awal Belajar ya adik-adik ya Biar pinter Jangan bilang metin-cana-petin-cana Nggak kocak lu Nih, lihat zonanya ya Kan gue bilang Titiknya cuma ini Bukit ini Bukit ini Water treatment Pelajarin Nama lako bear Aksesnya dari kiri Kayak gini Dari kanan kayak gini Udah, sampai sini nakap dulu ya Masalahnya Si 4M ini dia tuh Ngecakup banyak banget ya Itu 3 entry point Yaitu 1 2 3 Nakap ya Dia bisa nggak cakup ini nih Cakupannya dia Makanya gue bilang nih Orang posisinya enak banget Berikutnya Zona bantingan Ke arah Terima kasih telah menonton! But I don't know why You hit the road But you don't realize Andang-anak banget ya Tentang banget ya fokus-fokus sementara triksi masih bergerak ingin menghampiri gigi banget ya nge-splitnya ya kalau game gc nih cok pasti ya kita ada nih pasti ngebalesnya cepet cok kalau mereka udah kebaca nanti ini di press satu-satu bisa blunder juga nih apalagi sih all ball ini kalau dia halo halo kami butuh selfie apa sih kecil facecam lubang nanti nyariin kalau selfie kemana sih sibuk guys kayaknya udah-udah tolong fokus sama gue guys makasih ya ini bukan ini channel air truf bukan nyala selfie guys udah tolong fokus ayo fokus ya semuanya yuk ini kanan buru kanan buru zona kita dulu kandang burung itu dulu dimana di pada ini aja si wakabayashi apa tuh sama dengan abeli dari pinggir jalan namun satu orang dari secret ava dema yang muter jauh ini BTR dia harus muter sih guys aku nggak ngeliat kemungkinan BTR dia bisa masuk sih kalau dia nggak putus jujur ya sudah mulai diciptakan kali ini untuk menyelamat jadi kalau misalkan zona kayak gini ya zona kayak gini ya ini awas liat nih zona kayak gini tuh nggak banyak kayak sempatnya guys jadi antara lu puter jauh maksudnya di atas puter jauh atau nggak lu main di bukit LACOBR atau lu main bukit sini nih jadi di cuma ada tempat ini doang nah kalau kita dari awal kita udah nggak bisa masuk di sini ini agak susah sih kenapa? jadi kalau misalkan kita stay di sini walaupun zona yang mentah jauh pun kita akan susah untuk muter lagi jadi menurut gue mendingan mauin out outer sekali ini kayak TSJ nih guys TSJ gue suka banget sih sama rotasi TSJ sih bagus banget nih ini BTR dia makanya dia muter juga karena kalau zona tadi tuh terlalu gambling begitu zonanya kebanting jauh dari lu lu nggak akan bisa masuk karena dia kompaunnya bener-bener deket-deketan kayak semacam VKD lah gue sebutnya barusan tuh zona zona 2 guys kalau di Miramar wah anjir gila wah satu M4 satu AKM rekuit ya main mungkin dia main 3 game pertama nih kayak BTR ini mana nih BTR dia main muter kan wah dia bahkan even dia mau muter jauh lagi guys dia mau even dia muter lebih jauh lagi nih dia mau muter jauh dari atasnya lazar dia buat masuk ini kalau gue nggak salah ya mepek kurang lebih kayak gini ini nih mepek kayak gini ini bukit ini bukit ini bukit ini bukit Labendita ini rumah panjang ini rumah panjang lagi rumah dewa disini oh berarti dia muter lebih jauh lagi karena ininya nggak bisa dia muter lebih jauh lagi ya ini BTR kurang lebih bakal masuk lumayan jauh nih mereka butuh bensin sama butuh timing sih buat masuk buat gue punya kontrol kompon yang begitu bagus mereka masih bisa satu nijer kok mengamankan kompon mereka dan itu bagus sekali gambarnya karena udah ada kita disini tuh sekali gua ada beberapa tujuan gua mah mau satu patatnya juga ganteng guys tapi juga bisa untuk ngusir ya betul kita lihat nih oh oh let better ya nah untung kan untung kan dia muter jauh sekalian sumpah dia bisa nguasain ini emm akataran ini namanya kalau di pdvc lebih untung langsung ini guys ini arah selatan lebih untung langsung ini guys karena kalau dia tadi nahan nih contohnya let's say kenova nih dia mau muter pun lu gak susah kalau yang 4M ini gak gerak dulu jadi lu bisa ketahan nih kemungkinan mantep nih beter bisa masuk zona nih kalau beter bisa masuk zona nya cepet nih dia harus muter gak bisa mendingan muter dari awal karena kenapa gue belum muter dari awal kalau lu muter sekarang lu harus nembus zona kan dan lu ibaratnya merugi lah sehilingan mendingan dari awal lu udah muter jauh sekalian karena kalau zona kayak gini ini itu jalanannya jelek banget guys kita harus bener-bener muter sejauh-jauhnya sih ini laut pertigaan azahar sekalian atau kursi delvale kursi delvale gila gila kill 1 damage average 1 penokat 1 order ajir ada orang loh oh my god liquid buka jalan aja mati terus guys gila gila berarti zuxi sampe dia jago banget dia buka jalan nggak pernah mati dia gila sih ini orang jago banget nih kayak main klasik anjir guys order guys lagi push kongpun nih order di PMGC sumpah musuhnya kayak buat dibuat sama dia ih gila jago banget kayak gue anjir sumpah jago banget ya orang parah suaramu besaran dikit dong kemarin kate ke gedean udah beril 40 peluru tapi ternyata RRQ di sisi yang lain juga sedang melakukan fight dengan tim navi tiga player mereka sudah berhasil diamankan dan RRQ hanya terkenok satu player saja RRQ ini banget ya nggak ngelap banget ya liquid buka buka jalan yang kemarin kayaknya nggak mati mulu loh berarti sukses selama ini udah jago banget guys dia buka jalan hampir nggak pernah mati loh ini BTR sih guys no no wait BTR dia di low ground ini gue bilang nih guys tadi awal-awal inget nggak 50 menit yang lalu nih gue bilang nih bukitnya ini bukitnya enak banget sih kalau BTR dia low ground dia dia low ground tapi dia banyak undukannya yang di high ground ini dia bakal perang sih gimana dia kontes sama TSJ menurutku ya kalau dia bisa cari momen dia bisa perang sama TSJ sama dia bisa cari momen untuk masuk ke dikit aja sekitar segini better dia bisa masuk sih ke top 5 tapi kalau nggak menurutku bukan susah ya dia harus memainin momen banget nih ini bukitnya Zeus jelas sih terlalu bagus kok nggak discord? discord nih gue ada nih enak banget enak banget tapi mereka nontonnya di ini guys nontonnya di ikan aku kalau ketahuan nonton di ikan di farewell aku sama facebook guys potato tuh dari dulu guys gue pengen beli sebenarnya cuman nggak dilepas dia dia maunya satu tim ditariknya waktu itu aku udah nawar waktu itu dari dulu dari jaman 6 bulan yang lalu tapi nggak dilepas potato nggak dijual potato jago banget satu orang dan dia sangat-sangat low sekali betul old boy bangkit dari kenoknya dan berhasil mendapatkan satu poin untuk nafi namun nafi nggak bisa terselamatkan ada lemparan ini beter guys depannya kalau dia bisa berhasil tak mainin timingnya ya TSJ dan dia bisa naik bukit bareng-bareng ini gila abi abi ini beter sangat-sangat untuk bisa masuk ke dalam zone betul ada Zeus yang punya kompah ini cuman mukjizat sih guys kalau beter bisa cikkan ini mukjizat guys harus dipulangkan karena lobby tapi nice try untuk airwolf karena mereka mendapatkan 5 kill dan untung potato pindah nggak jadi untung potato nggak jadi pindah bisa masuk PMGC bentar ya orang masuk PMGC gue cari rumah lo anjir bakar saya bakar barbeki guys gak toxic aku gak toxic guys jangan denger saksa gak guys ini betanya susah banget masuk nih ada Zeus mantangin dia kan waktu Zeus yang nembakin KPD baru bisa rotasi tuh siabi sampe gak bisa masuk juga bukan Alcantara ya apa ya namanya ya iya Alcantara anjir dulu dulu yang kira atas tuh ruins tau gue tuh yang ini dulu namanya Alcantara sebelum di update zone made in China kok coba diem mau denger keser oke oke gue udah seru diem guys nice try nice try nice try guys nice try nice try nice try SX4 berarti 8 point 9 3 gobelah apa guys 6 halfa 7 dia rotasi laut kiri ya dia bisa masuk ke kiri 4am kan emang enak banget nice try guys nice try dia akan menuju ke arah 4am mereka hanya men defense areanya aja jangan biarkan tim lain masuk mereka bakal scraping dulu ke arah kiri karena mereka tahu yang berasa jelek guys yang jelek disuruh dia mau beresal toh amat bersih gak berasa jelek dengan dia bilang dia mau jelek batin jelek ke suruh kesnya smoke set-up wapak berasa jelek dia moh ya baik bacot set-up untuk mereka masuk arah kompon apa udah bisa gue bilang sempatnya guys dari awal aku bilang nanti abis ini aku jelasin ya kenapa ya ih dia sih momennya sih pas banget ya tapi menurutku ya perbedaannya 4am sama btr ya btr tuh dia punya punya mukjizat yang bisa bikin game itu meledak-ledak gitu loh kayak lu dari peringkat 16 bisa peringkat 5 4am tuh gak kayak gitu guys itu lebih kayak konsisten 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 gitu masuk pelan-pelan pelan-pelan gitu gue takut nih kalau 29 game ini takutnya 4am yang wajir sook pakai pakai aja enak banget gua disampai nah udah chicken udah guys chicken guys ini guys 4am guys habisnya aku analisa ya sudah ditunggu 4am yang berada sangat gila sih 4am sekali di arah atas dari high ground kali ini kita saksikan kembali akan coba dipantah oleh suk dan teman-teman yang bilang entretium itu orang bego gak apa-apa sih Bang slow aja sih Bang aku sih lebih suka gue diem langsung kemengen sama zona yang ngejibuta langsung masuk menuju ke alfa-7 Oh sorry maksud gue ke arah 4am dan 9 poin kill untuk 4am nice try guys nice try ini ya aku jelasin ya aku jelasin ini bukan zona made in China made in China kocak lu nih makanya belajar lebih pinter nih kalau jelasin nih jelasin dari awal ya ya katanya gue bilang dari awal nih aku jelasin nih dari awal belajar ya adik-adik ya biar pinter jangan bilang made in China made in China kocak lu nih lihat zonanya ya kan gue bilang titiknya cuman ini bukit ini bukit ini water treatment pelajarin sama Lakober aksesnya dari kiri kayak gini dari kanan kayak gini udah sampai sini nakap dulu ya masalahnya si 4am ini dia tuh ngecakup banyak banget ya itu 3 entry point yaitu 1 2 3 nakap ya dia bisa ngecakup ini nih cakupannya dia makanya gua bilang nih orang posisi enak banget berikutnya sudah mulai zona bantingan ke arah banget Citek kok tahu zonanya anjir kocak lu nih udah ya sampai situ nah ini kan tadi 4am nih tempatnya 4am ini yang dikuasai nih yang merpoyam bener nggak karena dia punya akses untuk ke objektif selanjutnya makanya dia bisa langsung ambil ke sini tapi sama yang dilakukan sama dia pun juga mantep banget kenapa dia berbeda dengan alpha 7 kalau misalkan kalian lihat ya pertanyaan adalah alpha 7 alpha 7 sama 4am sama-sama dia pegang bukit tapi kenapa 4am yang chicken kenapa bukan alpha 7 bener nggak nih perbedaannya ada di sini guys waktu 4amnya di luar zona ya ngerin ya adik-adik Dajjalnya ya dia bener-bener ngebuangin semua orang mau masuk nih TS lah futbolist nanti ketahan sama udah ya semua ketahan kejujungannya di semua dikasih ke low ground dia nggak apa-apa nih musuhnya masuk ke low ground pun nggak apa-apa kenapa karena justru itu bahagian nguntungin buat dia gitu ibaratnya ehm musuhnya masuk ke low ground pun juga paling mati sama orang lain lagi gitu nggak bakal bisa masuk ya ya hampir si nakep ya masuk lagi berikutnya jalan ya berikutnya jalan kok yang terf nge-cheat bisa tau zona pengalaman kocak gue udah bilang tadi ini kalau BTR bisa ngambil rumah air terus dia bisa nguasain TSJ enak tapi kalau nggak susah nah lihat ya Ava 7 terus dia abis dia dari compound dia masuk bukit mungkin karena abis dia dinaikin tapi menurutku nggak sih Ava 7 dia pegang bukit tapi malah dilepas dia greedy nih ketika zona kecil dia malah greedy mungkin Ava 7 ini pengen nyari poin banyak sih menurutku ya dia tiga orang nih nah tersisa tiga orang dia nge-split satu dua tiga dia nge-split tiga padahal kalau emang dia pengen aduk keras ya mereka stay aja di bukit tiga-tiganya nangkap ya padahal dia dikasih zona yang sama nih dikasih zona yang sama nih sama mereka kondisinya oke lanjut ya mereka bisa pegang bukit tapi mereka malah turun ke compound mereka nahan nih mafiosunan satu si siapa nih tengah siapa laut tuh nggak tau namanya siapa nahan bukit juga dah oke gue bilang kenapa gue bilang dia harus cari momen gue bilang harus cari momen dari awal sebenernya tapi agak sulit kenapa karena mereka cuma sisa berdua kalau mereka masih bisa bertiga maksudku dalam artinya gini cari momen dia mepet aja gitu mepet pelan-pelan mepet pelan-pelan di kan ngikut nih sama KP sama ini kenapa kalau lu bisa dapet momen kayak gini lu bisa split at least lu bisa split disini nih at least lu ada yang nyangkut lah satu orang gitu buat masuk ke light zone ya tapi kalau misalnya lu nggak bisa ngekuasain KP atau TSJ disini itu lu nggak akan bisa masuk karena semuanya bener-bener karena lu loggeran banget rumahnya gitu nah 4M juga pinter ngeliat alpha tujunya udah masuk ke dalam rumah bukitnya dilepas sama dia bukitnya dilepas ya cuma satu orang lihat ya ya yang di rumah bukitnya dilepas sama dia nih satu orang doang nah si 4M masuk lah pelan-pelan teritorinya jadi 4M itu dia nggak ngebersihin orang sering-sering guys dia lebih kayak ke arah oh yaudah lu gue tungguin lu sampai masuk zona gitu gue tungguin lu sampai ke cepit zona baru gue bunuh lu 4M tuh tipikalnya kayak gitu dia kalau BTR kan bener-bener sapu bersih tapi kalau 4M tuh dia lebih kayak ke arah pelan-pelan gitu jadi menurut gue kalau dibilangin jagoan siapa gue nggak bisa ngomong juga ya BTR tuh lebih meledak-ledak gitu lebih eksplosif, lebih agresif 4M itu lebih kesabil tapi yang gue takutin cuma 29 match ini nih 29 match takutnya gameplay yang meledak-ledak takutnya nggak bisa meledak-ledak terus gitu sebaliknya gameplay yang sabil malah yang bagus sejanya aku nggak tau jadi menurutku gitu aja analisannya oke semoga membantu guys buat bocil-bocil dajl selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati